Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat jumpa lagi bersama channel Putra Parabola Sobat dimanapun berada, mudah-mudahan kabar sobat semuanya dalam keadaan sehat Amin ya Allah ya Rabbul Alamin Oke di kesempatan kali ini saya akan mencoba Berbagi cara mereset ulang di set top book Untuk set top book yang digunakan saat ini Metrik Epo HD ya Untuk metrik Epo HD ini ada 3 variasi ya Yang pertama ada metrik dus kuning Kemudian metrik dus silver ya Nah disini yang saya gunakan metrik Epo Merah Dengan 8 MB memory ya Oke disimak terus langkah-langkahnya Untuk cara mereset ulang Atau mengembalikan ke setelan pabrik Di set top book metrik Epo HD ini Bagi para sobat yang baru menemukan channel ini Silahkan dibantu di tekan dulu tombol like dan subscribe-nya Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa aktifkan loncengnya Agar para sobat tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya Jadi dengan mereset ulang atau mengembalikan kembali ke setelan pabrik Bisa untuk meneramakan kembali apabila para sobat salah dalam men-setting Ataupun terjadi sedikit error di STB-nya Karena ketidaksengajaan menekan tombol sembarangan di remote Dan para sobat tidak tahu untuk mengembalikannya atau meneramakannya kembali Kita bisa pulihkan dengan cara mereset STB-nya Oke untuk mereset ulang Di sini para sobat masuk ke menu sistem Nah ini Kita tekan OK masuk ke sistem Nah di sini ada pilihan untuk pengaturan riset pabrik Kita geser ke bawah Nah para sobat tinggal pilih saja riset pabrik Kita tekan OK di remote Nah di sini diminta kata sandi ya Para sobat tinggal masukkan saja angka 0 sebanyak 6 kali ya Kita tekan angka 0 sebanyak 6 kali Oke di sini ada peringatan yakin mengatur ulang pabrik Nah di sini para sobat tinggal pilih saja OK Kita tekan OK di remote Dan kita tunggu sampai ini remote Oke sudah muncul untuk logo metriknya Oke sudah muncul untuk logo metriknya Nah di sini setelah kita reset ulang Di set of box ini langsung ditunjukkan ke petunjuk pemasangan ya Jadi kita harus scan ulang kembali Untuk channel-channel di STB-nya Oke langsung saja kita scan ulang kembali Untuk bahasa OSD di sini kita pilih Indonesia ya Kemudian untuk negara kita pilih Indonesia Jenis pencarian kita pilih semua saja ya Dan untuk mode pencarian di sini Para sobat pilih mode pencarian di PBT2 ya Untuk daya antena di sini Kalau para sobat menggunakan antena yang sudah support untuk supply daya dari STB-nya Silahkan dipilih ON ya Kalau para sobat menggunakan antena UHF biasa Kita pilih OFF saja ya Di sini sehubungan untuk antena yang saya gunakan Antena UHF biasa Kita pilih OFF saja Kita geser dengan tombol cursor ke kanan ya Nah ini sudah berpindah ke OFF ya Kemudian untuk selanjutnya Kita isikan dulu untuk kode post Bilayah masing-masing Kita langsung saja isikan untuk kode postnya Para sobat tinggal tekan saja langsung untuk angka di tombol ini ya Nah setelah diisikan untuk kode post Di sini para sobat tinggal pilih cari siaran ya Kita pilih geser ke atas Kita tekan OK di remote Kita tunggu sampai scan di STB-nya sampai selesai Dan tentunya Untuk STB sudah terhubung ke antena ya Di sini saya percepat untuk Scan di STB-nya Oke untuk scan di STB-nya sudah selesai Dan ini untuk Siaran-siarannya sudah terbuka lagi ya Jadi sangat mudah ya Untuk cara mereset Atau mengembalikan ke pengaturan pabrik Di STB metrik Apple HD ini Cara ini sama saja di semua STB ya Namun yang membedakan Tiap STB tentunya Untuk menu-menunya berbeda ya Namun pada umumnya untuk Cara mereset ini Ada di menu pengaturan Atau menu sistem ya Silahkan para sobat untuk Cek saja di menu sistem Ataupun di menu pengaturan Untuk cara meresetnya Oke untuk tutorial kali ini Saya cukupkan dulu di sini Mudah-mudahan bermanfaat Jika ada yang ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!